Pemirsa dari Informasi Kuliner, kami akan mengajak Anda untuk menikmati mie ramen yang tersaji pakai atraksi api. Sajian ramen bakar khas negeri Sakura ini pun memiliki cita rasa yang khas. Wah, mau makan saja pakai atraksi begini pemirsa? Kira-kira menunya apa ya? Kok ada api segala? Tak bahaya kah? Tenang, ini adalah big fire ramen atau ramen bakar. Penyajian yang berbeda memang sengaja ditampilkan demi memikat pelanggan. Yap, porsinya yang besar berpadu dengan kuah kaldu bening nangguri memang menjadi menu andalan. Ini tuh lebih ke potentik untuk rasanya tuh. Jadi lebih ke guri asin sama kaldu ini juga kerasa banget. Kalau memang tidak akan ramen yang lainnya apa ya? Kalau menurut aku ini tuh lebih ke Jepang banget. Pembuatan ramen bakar ini cukup sederhana pemirsa. Siapkan mie yang sudah dibersihkan, lalu rebus hingga matang. Setelah itu, taburkan daging sapi asap dan daun bawang di atasnya. Lalu, tuangkan kaldu ikan bersama soyu. Dan terakhir, sajikan bersama telur dan rumput laut kering sebagai pendamping. Siapa sangka, cita rasa yang khas ini diciptakan langsung oleh pemilik kedai. Idenya sendiri, dari ownernya sempat bersekolah. Koki di Jepang sendiri, langsung membawa ilmunya ke Indonesia. Kedai yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Harga menu dibanderol mulai dari Rp25.000 hingga Rp65.000. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.